Satuan Gugus Tugas Satgas COVID-19 Kota Pekalongan melockdown salah satu pondok pesantren atau PONPES di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Keputusan lockdown lokal itu diambil saat gas selesai dilakukannya tes web antigen pada sekitar 500 santri, di mana data sementara hingga selasa siang 15 Juni 2021 terdeteksi 33 santri diantaranya reaktif. Wali Kota Pekalongan sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Ahmad Awzan Arselan Junaid mengatakan lockdown lokal akan dilakukan sampai semua santri dinyatakan aman dan negatif COVID-19. Ia menyebutkan setidaknya selama tiga hari PONPES akan dijaga ketat oleh TNI Polri, sehingga semua santri tidak diperbolehkan keluar masuk PONPES, terlebih pulang ke daerah masing-masing meskipun dalam waktu dekat akan dilaksanakan terima rapot. Selama lockdown, Wali Kota Pekalongan menjelaskan, santri akan disuplai logistik dan obat-obatan, sementara santri yang reaktif akan disolasi mandiri di pondok pesantren sambil menunggu hasil tes web PCR. Ya, perkembangan pagi-pagi hari ini kita tes rapid untuk semua santri. Alhamdulillah, sampai pada pukul 11 sekarang ya, 6 tambahan santri reaktif dari sekitar hampir 400 yang dites rapid. Jadi total? Jadi total berarti 6 tambah 27, 33. 33 yang reaktif ya? 33 yang reaktif. Ini ya mudah-mudahan lah semuanya masih bisa terkendali, kita ambil hikmahnya. Untung cepat ketahuan, untung kita bergerak cepat supaya nanti juga kita tracing untuk langkah-langkah, untuk pencegahan. Jangan sampai santri ini juga nanti kembali ke keluarga, belum dinyatakan negatif, kembali ke keluarga dan itu menjadi kluster keluarga. Ini kita ambil hikmahnya semuanya, Alhamdulillah sinersitas dari tim Satuan Kugus Tugas bergerak cepat. Akhirnya kita bisa antisipasi sejak dini. Mudah-mudahan ini juga tidak merubah status kota Pekalongan menjadi zona merah. Dan kegiatan-kegiatan warga pada intinya, pada prinsipnya. Nah kegiatan apapun, mau keagamaan, mau kondangan, apapun kegiatan warga, arisan, ya semuanya harus lapor ke tim Kugus Tugas. Untuk Pondok sendiri, ke depan bagaimana Pak? Apakah akan di-lockdown dulu? Apakah dihentikan dulu kegiatannya di Pondok? Di Pondok? Ya, sementara pasti. Kita lockdown dulu, lockdown lokal, Pondok, sampai semuanya santri dinyatakan negatif. Untuk yang reaktif akan dilakukan apa lagi Pak? Isolasi mandiri, terus kita suplai obat, kita suplai semuanya logistik, obat untuk santri dari tim DINKES, dari tim TNI, Polri, semuanya kita sama-sama menjaga. Isolasinya di sini atau ada tempat? Di sini, di Pondok. Alhamdulillah masih ada tempat, kita isolasi di Pondok. Sambil mudah-mudahan untuk tes selanjutnya itu bisa negatif. Untuk santri yang lain apakah akan dipulangkan dulu atau gimana? Enggak, enggak bisa. Kita tegas sekarang keputusan jadi santri walaupun pada Kamis besok ini sebetulnya terima rapot. Tetapi saya sudah bilang kepada pengurus dan pengasuh, supaya dipending dulu supaya semuanya aman. Dan kalau dinyatakan aman, Monggo mau terima rapot, mau dijemput keluarganya untuk pulang ke rumah masing-masing Monggo. Cuma kalau ini, paling tidak, tiga hari kita jaga pul di sini, tidak boleh ada santri masuk, tidak boleh ada santri keluar. Tetapi semuanya logistik dan sebagainya harus kita siapkan. Sebelumnya, Satgas COVID-19 Kota Pekalongan menghentikan kegiatan di Pondpes tersebut karena melibatkan hingga 750 santri dan tidak memiliki izin dari Satgas COVID-19 pada Senin malam 14 Juni 2021. Dalam penghentian itu, Satgas COVID-19 melakukan swab antigen pada 100 santri dan hasilnya, sebanyak 27 santri dinyatakan reaktif. Saya Fero Bani, Patik TV, melaporkan. Pada malam hari ini, kita dari Satgas COVID-19 Kota Pekalongan, kita akan terapkan protokol kesehatan.